Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Proses pengerjaan perbaikan longsor badan jalan di jalur alternatif utama Malang Batu sedang dilaksanakan Agar tidak terjadi longsor susulan saat pengerjaan, jalur tersebut kini ditutup total untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan berat lainnya Kepada masyarakat dan pengguna jalan, Himbau agar melewati jalur utama Malang Batu sampai proses perbaikan selesai Proses perbaikan longsoran badan jalan di jalur alternatif utama menuju Malang Kota Batu lewat jurang susu ditutup total untuk kendaraan roda 4 maupun lebih Penutupan dilakukan karena selama perbaikan, badan jalan menjadi lebih sempit karena aktivitas perbaikan Sehingga masyarakat maupun wisatawan dilarang melintas di jalur tersebut untuk menghindari terjadinya longsor susulan saat dilakukan perbaikan Dan untuk memperlancar proses perbaikan Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Batu, Muhammad Nur menjelaskan Pihaknya telah melakukan penutupan total di dua arah, yaitu di Desa Giripurno, Bumihaji, Kota Batu, serta Desa Tawang Argo, Kabupaten Malang Selain itu, Himbauan penutupan juga dilakukan di Pertigaan Karangplosong, Kabupaten Malang dan Pertigaan Bendo, Sidomulyo, Kota Batu Di lokasi terlihat selama proses pengerjaan perbaikan jalan, pangguna jalan yang menggunakan roda dua masih diperbolehkan melintas secara bergantian Dengan pengaturan sistem buka-tutup jalan dari dua arah yang berlawanan Kira-kira skema yang akan kami, sebenarnya sudah kami sampaikan pada saat di forum atau pada saat terdapat dengan flores sebelumnya Bahwa jalan ini tutup no ano, secara jalan aksesnya ditutup Jadi hanya bisa dilalui roda dua, roda empat, seperti itu tidak bisa Kami sebenarnya sudah menutup di Pertigaan Bendo Dan kalau di Kabupaten sendiri pun sudah menutup di pasar, seperti itu Kemudian ini nanti ke depannya hingga perlaksanaan ini selesai Seperti itu, mungkin seperti yang disampaikan dengan Pak Alfie sendiri, seperti itu Untuk saat ini roda empat mungkin melalui akses parmakata saja Sambil kita melihat ke depannya mungkin ada jalur yang lain untuk bisa diakses Terutama untuk wisatawan ya, pada saat weekend seperti itu Mudah-mudahan ini bisa mencana lagi Kami sebagai perwakilan dari jenis perhubungan Mungkin harapannya ya itu tadi Alternatif satu-satunya enggak ada ya Kecuali di pintas jalan dia yang Karangploso, ini seperti itu Ya untuk saat ini, ya kami sarankan tetap lewat jalur Soekarno-Hata saja Apalagi kita harus membantu proses dari pembangunan rehabilitasi ini Yang dikerjakan oleh BPN, seperti itu Iwan Nikmawan melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih